Bubu Ganjar Mahfud berencana menghadirkan saksi seorang Kapolda dalam menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di makabah konstitusi. Berespons hal tersebut, Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo mengaku tidak mempermasalahkan hal ini. TPN Ganjar Mahfud pun telah menyiapkan untuk menghadirkan Kapolda di sidang MK, guna membuktikan adanya mobilisasi massa. Ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Jumat pagi, Sikit mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang bakal dihadirkan dalam sidang tersebut. Ia mengatakan belum ada komunikasi antara Polri dengan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang berniat menghadirkan Kapolda di sidang MK. Oleh sebab itu, Sikit juga tidak memberikan jawaban lugas apakah I akan memberikan izin kepada Kapolda untuk mencari saksi. Dirinya pun tak segan untuk menjatuhkan sanksi apabila ada personelnya yang melanggar aturan pemilu. Diketahui sebelumnya, TPN Ganjar Mahfud mengungkapkan menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yoso Diningrad, mengatakan Kapolda ini bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud juga bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi masa. Henry meyakini perolehan suara Ganjar Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Ini saya kira menambahkan seluruh rangkaian tahapan, mulai dari penghidupan yang ada di wilayah, di level BK, naik sampai dengan KPUB dan KPU, Tentunya ini setiap hari dipantau, sehingga tentunya tahapan yang ada, ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tepat waktu. Tentunya selesai daripada penghidupan tersebut, sebetulnya ada mekanisme selanjutnya berhadap yang tidak puas dengan hasil, yang di utara ruang untuk menghasilkan bugar tangki api, baik sengketa yang membahas tentang depres, maupun yang menghasilkan pilih. Tentunya berbagai macam isu akan dibawah dan ruang itu dibuka di NK. Namun kemudian tentunya semuanya harus membawa, putih dan cairan itu mekanisme yang juga diatur di NK. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami, apalagi berkaitan dengan isu ada hasil dari KPUB dan sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang betul ada, kalau ada, ya kita proses. Mungkin kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil, dan kita buatkan seluruh tahapan, baik KPU, NK, dan pengumuman semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dibuat oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.